Surat Tabarrok Surat Tabarrok Surat Tabarrok Seperti keinginannya Rasulullah S.A.W Terus sedikit terakhir Ana Rasulullah S.A.W Kana layana mukhatta yakru'a'liflamim tanzil wa tabarokalladi biyadil mulku waqala les antawuf yufaddila nikula suratin fil qur'an bisab'ina hassanatan Jadi diantara kelebihannya Surat Tabarrok adalah mengungguli umumnya surat dengan kelas 70 kali derajat. Jadi keunggulannya Surat Tabarrok itu bisab'ina da'rojah di bawah surat-surat yang lain Sudah ini Surat Tabarrok agak panjang. Tapi Alhamdulillah dari semua itu Surat Tabarrok itu kalah waqala. Jadi ini nikmat terbesar kita karena enggak perlu tabarrok porsi ini diturunkan jadi apa? Kulhu. Makanya banyak traweh main apa? Kulhu. Itu bukan cari cepet itu dalile musal salila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam Jadi ada sohabat itu kalau ngimami main kulhu di Indonesia masih mendingan kulhunya rokaat kedua ya itu enggak sohabat ini rokaat pertama ya kulhu kedua ya kulhu masih mendingan di Indonesia bisa dipakai selingan rokaat kedua singkat cerita sohabat yang makmum ini lama-lama mangkel, matur ya rasulullah ini orang yang kau pasrai jadi imam itu sering main kulhu akhirnya nabi memanggil ya fulan kenapa kamu suka baca kulhu karena dalam surat kulhu itu semuanya menerangkan sifatnya Allah Ta'ala maka saya suka itu nabi saat itu juga dapat wahyu ya muhammad kasih tahu orang itu saya suka dia karena dia suka kulhu itu aja hafalkan itu riwayat yang lebih menggembirakan jadi enggak usah tabarak cukup apa kulhu dan itu lebih mutawatir makanya kalau legenda dunia Qiyai itu kan ini ada cucunya ada cucunya Syedina Ali siapa yang bisa hatam Quran sekian menit yang menang Syedina Ali karena baca kulhu sampai tiga kali yang dianggap tak dilul Quran sudah sama dengan baca Quran jadi ini ijazah terakhir ini jadi porsinya tambah turun tambah turun saya itu suka saya itu punya banyak penggemar lah di Jogja di Jakarta memang agama ini harus mudah saya itu kalau baca kulhu itu sampai nangis nangis saya bukan karena faham atau hari itu enggak sebaik itu Allah masa gara-gara apal kulhu main kulhu dicintainya ya karena mengobohin benar-benar yang baik makanya saya punya teman itu kurang ajarannya Masya Allah kalau tes ditanya Rukun Islam berapa Nawakidul Wuduk berapa Mubtittatu sholat berapa semuanya dijawab lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai makanya kafir apa enggak gurunya bingung kan akhirnya 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 bukannya titik semuanya mau sampai nangis enggak kafir pak akhirnya sudah ribet-ribet seperti pertanyaan apa makanya maka Mubtittatu sholat lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai bapakku buta huruf ketikis disurati gak ngefek bapakku buta huruf nah di Islam saya ulang lagi di Islam dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini itu zaman Nabi sohabatnya Nabi itu kabar itu jadi berkah makanya enggak ada ilmu sebarakah kayak zaman Nabi orang goblok jadi berkah sampai Nabi ngintikan aksaru ahlil jannah albuluh aki-aki penduduk suarga itu orang goblok mereka orang goblok itu iya tapi dimantel itu itu juga pengeran Nabi itu pernah disumasi orang goblok itu iya iya Nabi kan cerita kiamat itu gini 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 yang kemarin gak jadi itu kiamat di Indonesia kan berapa kali ya 999 terus 2000 berapa 12 terus Jumat apa kan sering sama wadah kiamat saya sering ditanya tamu terus nanti ini kiamat tempat nanti ini ini bareng aku aneh-aneh mengungkarwan alamu wabah bakas nak misalnya tenang ya tenang aku gak walaupun ini kiamat masih ada kiamat aneh-aneh saya ulang lagi ketika Nabi cerita dasarnya kiamat itu sohabat itu gak mikir padahal mereka orang-orang pintar si mikir wang desa ya rasulullah wah mata saat kau itu cerita kiamat terus tapi gak jelas tanggalnya lalu itu kapan wah paket sahabat pinter juga kalau cerita itu ada tanggalnya dong ini kan cerita terus tapi gak jelas tanggalnya api jamuk wang desa orang jamuk nabi meneruskan 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 tentang ahwalil qiyamah masih merangkan ahwalil qiyamah dibalik lagi ya rasulullah wah mata sahah lalu kiamat itu kapan nikolai jazai jadi bodoh tapi untuk rindahnya Allah ta'ala ampun kalau lah kadang jadi pinter gak nyesal ribet dikongkongan dikongkong pak najib gara-gara pinter padahal kok bodoh lah ribet kan sendiri wangi jadi di wang alim wang gelubang kedua itu pengumumannya siapa pencinta nabi pencinta wang alim masuk suargo yang pertama seleksinya agak ketat yang kedua itu ya mukhibin pun cukup jadi sebenarnya suargo ya ketemu orang ras jelas jelas nih wah repot ya akhirnya ketika nabi gak jawab suhabat itu banyak yang analisis karihama kola lam yasmak ada yang bilang lam yasmak memang nabi gak dengar ada yang analisis samia wa karihama kola sebenarnya nabi itu dengar tapi gak suka karena pas khutbah diket diintrupsi karena diulang-ulang lagi akhirnya si akhirnya Arobi tadi mengulang-ulang lagi akhirnya nabi jawab karena nabi itu orang yang sangat pinter jawabnya kamu kok berani tanya kiamat kapan persiapan kamu apa terima kasih menangis apa nabi tanya persiapan saya kalau sholat saya biasa kamu biasa kok bangga kamu biasa kok terima kasih sholatnya biasa sholatnya biasa kuasa biasa maksudnya wajib-wajib tidak aneh-aneh tapi walaupun ini bukan tapi saya ini mencintai kamu apa jawabannya nabi almar umah aman ahabba dan itu melegenda seluruh dunia Barukaya beduin jadi semua orang yang hafal hadis almar umah aman ahabba atau antama aman ahabba itu Barukatuhad al-badui karena berkahnya orang beduin dan hadis itu mutawatir karena diingatakan nabi ketika khutbah orangnya banyak yang hadir Barukahnya om beduin kadisopan santu mujizatnya nabi seringnya gara-gara om beduin nabi khutbah cerita akhirat, cerita kebaikan ya rasulullah, khutbah mohon bakas akhirat kebaikan sekarang itu tidak ada hujan, halakatil amwal sekarang harta hilang semua hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa? kekeringan, mohon jangan rasa bakas ini mohon jangan lupa hujan mohon nabi-nabi langsung hujan tumpur nak jari ulama lah, nabi baru gelos budi, hujan seminggu, nanti akhirnya sapi ini tidak mati kerana hausan tapi kelentir nabi-nabi ya rasulullah, orang-orang juga mati, mati santai akhir-akhir nabi itu menang jadi orang desa betapa barokannya orang desa itu orang tahu betapa rasulullah itu sekali ngendikan, alam itu harus tunduk jadi min mu'jizati rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekali ngendikan, alam itu harus ngikuti jadi nabi misalnya ngendikan hujan itu panitia hujan, malaikat hujan harus nuruti nabi ngendikan berhenti juga harus berhenti makanya enak jadi nabi itu tapi kamu gak mungkin sudah tutup makanya nabi itu pernah minta dalam satu ma'idah ya fulan saya ambilkan dirok dirok itu kaki kambing yang depan diambilkan, ambilkan lagi diambilkan ambilkan lagi ya rasulullah bukankah kambing hanya punya dirok dua kaki depan dua andekan kamu bilang iya maka akan ada selalu akan selalu ada dirok selagi aku minta-minta karena alam ini akan mengikuti jadi nabi misalnya mau dahar gitu ya kok nabi ngendikan ya jabir ini jangan kamu nantas yang nantas harus saya ini cukup untuk makan orang banyak nabi sekali ngendikan cukup nasi ini punya konstitusi harus cukup karena nabi ngendikan cukup itu hebatnya nabi beliau punya spesial alam ini harus nurut sama beliau makanya disebut semuanya itu harus tunduk akhirnya safaat-safatnya nabi saya itu pengagum punggudu ya termasuk hadisul arobi ada orang desa tanya ya rasulullah nanti kalau saya mati yang isap siapa ya Allah wah bagus lah terus mulai barang mulai dipanggil lagi ya arobi kenapa kamu tertawa-tawa terus pulang ya bagus lah kalau yang isap Allah selama ini hubungan sama Allah saya baik-baik saja tapi nabi muci ini pinter terus pernah lagi ada orang bedui tanya apakah Tuhan itu pernah senyum pernah tertawa kata nabi ya ya pernah kalau Tuhan pernah senyum pernah tertawa wah orang kalau pernah tertawa itu pasti baik ya bagus lah nggak apa-apa jadi makanya ini unik ya Islam itu agama yang unik agama yang berkah yang alimnya ya ketulungan yang budu juga ketulungan karena memang agama ini untuk semua lil'alamin untuk semua maka kata Imam Muzali Allah mengutus nabi itu diutus ke raja-raja diutus ke bedagang diutus ke aromil diutus ke fukorok diutus ke berukrat diutus ke apa saja ila jami'i sunu finnas ila jami'i asna finnas bahwa semua yang mengapresiasi kenabiannya nabi itu mulai raja pedagang PNS birokrat orang miskin orang apa saja yang mengapresiasi dakwahnya Rasulullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih